Dalam kunjungannya meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya sebagai venue Piala Dunia U17, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan, titik krusel yang harus diwaspadai adalah bagaimana mengelola akses jalan masuk dan keluar dari Gelora Bung Tomo. Hari ini kita memastikan bahwa event U17 nanti di Stadion Gelora Bung Tomo ini bisa berlangsung dengan lancar, aman-nyaman. Lebih lanjut, Irjen Pol Imam Sugianto juga mengatakan, nantinya pihak Panitia sudah menyediakan shuttle bus yang rutinnya sudah ditentukan, yang semua mengarah ke Gelora Bung Tomo. Dan bagi masyarakat yang akan menonton dan sudah membeli tiket, nantinya akan menggunakan bus tersebut untuk masuk di Gelora Bung Tomo. Masyarakat pencinta bola yang akan datang ke sini, itu di ring 1, ring 2, jalur yang tadi sudah ditentukan itu tidak boleh masuk roda 2 dan roda 4 sebarang. Panitia sudah menyiapkan shuttle bus yang rutinnya sudah ditentukan, nanti masyarakat yang akan menonton dan sudah membeli tiket bayi online itu betul-betul menggunakan bus masuk ke sini. Jadi tidak boleh kendaraan roda 2 dan roda 4 sebarang masuk ke sini. Itu akan diatur oleh petugas-petugas di titik-titik yang sudah ditentukan. Kemudian mereka kalau tidak memiliki tiket untuk masuk ke GBT ini, disuruh berlalu saja. Jadi yang pastikan yang tidak beli tiket online, itu tidak akan bisa. Sementara itu, Polda Jawa Timur sendiri nantinya juga akan menurunkan 3.951 personil. Namun jumlah tersebut bersifat dinamis, menyesuaikan situasi dinamika di lapangan. Tim Humas, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.